Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun twitter Dari tulisannya akun yang bernama Dan untuk kisahnya Yaitu sebuah kisah yang berjudul Arwa Pocong Penari Ronggeng Fatima Sebelum kita masuk ke ceritanya Teman-teman tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silakan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Cerita kali ini dikirim oleh salah satu narasumber kita Yang bernama Mas Fatur Dimana Mas Fatur ingin membagikan sebuah kisah Yang konon pernah membuat desa tempat asalnya Menjadi sebuah desa yang sangat kelam dan mencekam Karena desa tersebut mengalami teror pocong Yai Fatma Cerita ini memiliki background tahun 1941 Tepatnya 80 tahun yang lalu Di desa tersebut ada sebuah tragedi pembunuhan Pembunuhan seorang penari ronggeng Konon katanya penari ini dibunuh demi menutupi sebuah aib Banyak versi yang menjadi dasar cerita ini berkembang luas di kalangan masyarakat Tapi bagaimanapun versinya Kisah pembunuhan penari ronggeng Fatma sangat melegenda Karena konon semasa hidupnya Fatma juga merupakan seorang ginduk Sebelum kita masuk ke latar belakang sosok Fatma Di sini aku ingin menegaskan Bahwa akan ada beberapa nama yang akan kita samarkan Begitu juga dengan asal dari cerita ini sendiri Kita tidak bertanggung jawab masalah kredibilitas cerita tersebut Karena sewaktu kita share di Google Tidak ada satupun blog atau artikel yang membahas tentang ini Akan tetapi kita sudah menkonfirmasi Dari beberapa pihak terkait Yang berhasil kita hubungi termasuk narasumber Menyatakan bahwa kisah kelam ini Sampai sekarang menjadi mitos Atau legenda yang sudah berkembang turun-temurun di wilayah tersebut Kisahnya tidak pernah naik ke permukaan media Karena sudah tidak ada lagi orang berani membahas cerita ini Apalagi menyebut namanya Apabila nanti cerita ini sudah berakhir Dan jika masih ada yang bertanya Kita tidak akan mengulang pernyataan yang sama Untuk kedua kalinya masalah tempat dan lain-lain Tolong hargai privasi narasumber Dan juga cerita yang telah dibagikan Fatima adalah seorang gadis muda berparas cantik dan berbadan aduhai Selain memiliki paras yang cantik Fatima juga memiliki suara yang melengking layaknya seorang sindet Orang tua Fatima adalah seorang petani Fatima anak pertama dari dua bersaudara Dia memiliki satu orang adik perempuan yang bernama Winarsi Meski saudara kandung Paras keduanya sangat-sangat berbeda Begitupun dengan nasib mereka Fatima lahir di tahun 1910 Sedangkan sang adik lahir di tahun 1914 Selisih usia keduanya 4 tahun Setiap harinya Fatima hanya membantu kedua orang tuanya bercocok tanam di stawa Begitupun dengan nasib adiknya Suatu hari tepatnya di tahun 1926 Saat usia Fatima menginjak 16 tahun Dia menyaksikan sebuah pertunjukan pentas seni tari di kampung atau desanya Dia mengagumi setiap penari yang ada di sana Parasnya nan elok dan tubuh mereka yang sangat-sangat kemulai Di sana Fatima bukan hanya menyaksikan Dia juga pelan-pelan menirukan setiap gerakan yang dilakukan oleh penari-penari itu Setiap akhir pekan Fatima akan berusaha mencuri waktu Agar bisa menonton pertunjukan tari ronggeng di tempatnya Oh iya Sejak usia 15 tahun Fatima mulai bekerja menjadi pembantu rumah tangga Di rumah salah satu petinggi Belanda Yang ada di Indonesia Karena pada saat itu Indonesia masih dibawa kekuasaan orang Belanda Dulu hiburan masyarakat sekitar Adalah menonton pertunjukan tari seperti ini Belum ada tuh yang namanya Youtube, Instagram, ataupun FB Jangankan sosmed, TV, dan radio pun Mungkin belum banyak orang yang memilikinya Singkat cerita Fatima yang asik berjoget menirukan gerakan salah satu penari Tiba-tiba dihampiri oleh seorang perempuan Yang saat itu mungkin usia beliau sudah 30 tahun sekian Namanya Nyai Tumini Dan beliau memiliki nama panggilan khusus Yaitu Madam Yvonne Beliau bisa dikatakan Salah satu pemilik sanggar tari ronggeng di sekitar sana Biasanya yang memanggil dengan nama Madam Yvonne Adalah orang-orang Belanda Yang menyewa jasa-jasa kundik kepadanya Karena selain menjadi pemilik sanggar tari ronggeng di sana Beliau juga menyewakan jasa kundik kepada para orang-orang Belanda Yang haus akan belayat Apa sih kundik itu? Kundik adalah seorang wanita yang rela menjadikan dirinya Sebagai istri simpanan Atau selir orang-orang berkulit putih Selain menjadi istri simpanan Para kundik-kundik pada jamannya Juga bertugas mengatur Dan mengurus rumah milik tuanya Bukan pelacur ya guys Mungkin lebih mirip seperti istri kedua Seorang kundik atau nyai Tidak mendapatkan hak penuh Atas kekayaan orang yang menikahinya Dan juga tidak memiliki hak penuh Atas anak yang nantinya Ada di antara pernikahan keduanya Kadang Ada juga seorang kundik Yang diperlakukan dengan istimewa Selayaknya istri sah Salah satu contohnya Yaitu Nyai Dasimah Pasti kalian gak asingkan dengan nama beliau Mungkin juga sudah banyak artikel Yang membahas tentang kisah kehidupan beliau Akan tetapi Di sini kita tidak akan membahas beliau Melainkan hanya sekedar memberi perumpamaan semata Kenapa para orang-orang kulit putih Banyak yang memiliki selir ketika di Indonesia Karena pada zaman itu Istri-istri mereka Tidak diperkenankan untuk ikut berlabuh ke Indonesia Secara ini kan untuk perang Dan berisiko sangat berbahaya Yang namanya laki-laki Terus tidak mendapatkan belian dari seorang wanita Otomatis tidak bisa Itulah alasan kenapa wanita-wanita Indonesia Yang memiliki paras nan aduhai Mereka dipilih untuk menjadi selir Ketika mereka mendiami negeri kita tercinta ini Mungkin pada saat itu Madam Yvonne yang melihat gerakan Fatima begitu gemulai Muncullah gagasan kurang ajar di pikiran beliau Yang mana tanpa basa-basi Fatima langsung ditawari Untuk masuk sanggarnya Dan berlatih menari Bersama penari-penari lainnya Sebenarnya niat beliau bukan hanya itu Karena nantinya Beliau juga akan menjadikan Fatima Salah satu bundiknya Supaya setiap bulannya Beliau mendapatkan tambahan uang Untuk biaya hidupnya Padahal Madam Yvonne ini Juga memiliki tiga anak perempuan yang cantik-cantik Hasil dari pernikahannya Dengan seorang tentara Belanda Tapi beliau tidak mau ketiga anaknya Ikut terjun ke dunia yang dia kelola Berarti bangke nih Tipe-tipe orang seperti ini Maunya cuma enak doang Tapi merampas hak orang-orang kecil Contohnya kayak bejabat kita Semuanya dikuasai Tapi suara rakyat dibungkam Padahal dulunya Mereka juga rakyat kecil sama kayak kita Cuma mereka ajim mumpung saja Fatima mulai memikirkan matang-matang Penawaran dari Madam Yvonne Sebelum nantinya Dia putuskan Untuk keluar dari pekerjaannya waktu itu Setelah memikirkan Dengan pertimbangan yang panjang Entah gimana Tau-tau Fatima bersedia bergabung Tanpa memikirkan efek jangka panjangnya Menurut informasi Dari para orang tua di desa ini Fatima baru bergabung Dengan sanggar tersebut Sekitar tahun 1928 Butuh sekitar 2 tahun lamanya Fatima untuk mengatakan kata Iya saya mau Mulailah Fatima belajar di sanggar itu Hingga menetap tinggal di sana Bersama penari-penari seniornya yang lain Selama di sana Fatima mendapat sambutan yang hangat Bahkan dia menari dengan sangat lincah Semakin hari Gerakan Fatima terlihat sangat gemulai Dan membesona Sama sekali tidak ada bersaingan Di antara para penari ini Mereka semua menari Selayaknya penari grup Jadwal mereka adalah setiap akhir pekan Kadang juga diundang ke desa-desa lain Menurut informasi yang kita dapat Dari masyarakat sekitar Khususnya masyarakat yang mempercayai Legenda tersebut Mengatakan kalau Fatima Kemungkinan juga memakai susuk Seperti penari yang lain Karena mereka-mereka yang mengaku Mengenal Fatima Yang sebelumnya Merasa ada perubahan Dalam wajah Fatima Terlihat seperti berseri-seri Dan memikat siapapun Bukan suatu hal tabu Jika diantara orang-orang Yang menggeluti profesi tersebut Memakai susuk Hal itu sudah dianggap wajar Dan lumrah Baru beberapa minggu Bergabung di sanggar tersebut Fatima pulang ke rumahnya Untuk menengok kedua orang tuanya Dan juga adik perempuan Satu-satunya Fatima pulang Tidak hanya dengan tangan kosong Dia juga membawa Baju-baju bagus Dan beberapa uang Untuk orang tuanya Kedatangan Fatima Ke desa tempat tinggalnya Sempat menghebohkan Para tetangganya Soalnya Penampilan Fatima Juga sudah berubah Setiap ditanya Fatima selalu menjawab Kalau dia Bekerja sebagai penari ronggeng biasa Yang setiap akhir pekan Manggung di beberapa desa Untuk menghibur masyarakat setempat Mungkin itu ada kaitannya Dengan insting dalam diri manusia Yaitu kepo Atau gampang penasaran Bisa juga dibilang Rasa keingin tahuannya besar Banyak tetangga Fatima Yang berpendapat Kalau dia bukan hanya sebagai penari Melainkan juga sebagai seorang gundik Secara para Fatima sangat cantik Untuk standar-standar wanita Jawa Pada tahun segitu Tapi Fatima Tidak terlalu menggubris Omongan-omongan tetangga sekitar Mengenai dirinya Yang ada di dalam pikirannya Dia hanya ingin mengangkat rejat Orang tuanya Tanpa harus bekerja susah payah Di hari tuanya kelak Terus dan terus Fatima mengirim uang ke orang tuanya Sekaligus pulang menjenguk Setiap sebulan sekali Hingga rumah reot Fatima Saat itu sudah berubah Menjadi rumah layak huni Fatima juga membelikan Dua hektare lahan Untuk adiknya Narsi Nantinya Di lahan dua hektare tersebut Akan dipergunakan Narsi Untuk menanam beberapa tanaman Seperti cabai Tomat dan lain-lain Agar bisa dijual kembali Dan uangnya bisa digunakan Oleh Narsi sendiri Istilahnya Fatima Kayak memberikan peluang usaha Untuk Narsi Agar tidak bekerja Seperti dirinya Bisa jadi Niatnya seperti itu Dan sampai di tahun 1939 Narsi adiknya Sedang dilamar oleh Seorang pria Yang dulunya adalah Pegawai Narsi di kebut Usia pria itu Dua tahun lebih muda Dari Narsi Tapi pria tersebut Sangat menyayangi Narsi Dan membantu Narsi Merawat kedua orang tuanya Pria tersebut Bernama Ismail Akhirnya di tahun yang sama Narsi dan Ismail Resmi menikah Menjadi sepasang Suami istri Akan tetapi Fatima sampai saat itu Belum juga nampak Dilamar oleh Laki-laki manapun Fatima selalu menjawab Saya masih ingin Melajang dan bersantai Menyaksikan adik saya Memiliki anak-anak Yang lucu Saya akan menikah Ketika saya memang Benar-benar ingin menikah Bukan atas dasar Paksaan siapapun Saya juga ingin Bersanding Dan berbahagia Seperti adik saya Tapi Tuhan masih belum Mengizinkan saya menikah Apa mau dikata Di usianya Yang 29 tahun Fatima masih Betah menyendiri Dan masih terus Ikut dalam Sangga ronggengnya Hingga pada Suatu hari Sekitar tahun 1940 Ada salah satu orang Yang mengaku Pernah melihat Fatima Masuk ke dalam Sebuah rumah Milik orang Belanda Di tengah malam Sebut saja Nama tetangganya Pak Wahib Pak Wahib Tidak hanya Menyelidiki hari itu saja Karena kebetulan Rumah Pak Wahib Tidak jauh dari Rumah orang Belanda Tersebut Hampir setiap pagi buta Beliau selalu melihat Fatima Masuk ke dalam rumah itu Dan baru keluar Ketika sudah masuk Pukul 8 malam Waktu setempat Saat keluar pun Fatima sudah mengenakan Kebayaan harinya Yang berbeda Dari hari kemarin Seolah-olah Fatima hendak Berangkat menari Pak Wahib Merasa penasaran Dengan keberadaan Fatima di rumah itu Akhirnya Pak Wahib Memberanikan diri Untuk bertamu Ke rumah itu Setelah Fatima Berangkat menari Di situ Pak Wahib Terkejut Ketika mendapati Kenyataan Kalau Fatima Adalah selir Pemilik rumah itu Yang tak lain Pemiliknya Adalah orang Belanda Pak Wahib Tidak percaya Kalau selama ini Fatima telah Menjadi gundik Apakah ini Alasan Fatima Betah menyendiri Sebenarnya Bukan menyendiri Melainkan Dia sudah Dipersunting Dengan orang Belanda itu Untuk dijadikan Selirnya Pantas saja Fatima bisa mengirim Uang sebanyak itu Untuk orang tuanya Jadi uang tersebut Adalah hasil Dia menari Dan juga Uang yang diberikan Oleh orang ini Aku sempat bilang Di awal Kalau seorang gundik Tidak berhak Atas semua kekayaan Yang dimiliki tuanya Itu artinya Jika mereka berpisah Atau ditinggalkan Gundiknya Tidak bisa menuntut Harta gunung gini Beda halnya Kalau dia diberikan Uang langsung Misalnya nih Bulan ini Dikasih segini Yaudah Uang tersebut Sah menjadi Miliknya gundik ini Paham kan Entah apa Yang ada Di pikiran Pak Wahib Suatu hari Pak Wahib pulang Ke desanya Untuk mengunjungi Sang ibu Sekalian berkunjung Ke rumah orang tua Fatima Dan memberitahu Informasi yang beliau dapat Kebetulan Beliau satu desa Dengan Fatima Benar saja Ketika beliau Sampai di desa Beliau langsung Mengunjungi rumah Fatima Dan memberitahu Semuanya Kedua orang tua Fatima Dan adiknya Menjadi sok Tidak percaya Mereka semua Seakan kecewa Dengan perbuatan Fatima Selama ini Di belakang mereka Ternyata Sejak usia 20 tahun Fatima sudah menjadi Selir orang Belanda Tersebut Dan dikala usianya 23 tahun Dia memiliki Satu anak laki-laki Yang diberi nama Anthony Williams Pada saat Usia Fatima Sudah 30 tahun Sang anak Masih berusia 6,5 tahun Berita itu Tidak hanya terdengar Di telinga keluarga Fatima Melainkan juga terdengar Di telinga Semua tetangganya Kunjingan Demi kunjingan Terus diterima Keluarga Fatima Padahal di antara Orang-orang yang Menggunjing ini Juga ada beberapa Yang menjadi gundik Orang-orang berkulit putih Pada zaman itu Benar-benar Sangat ironis sekali Lalu Beberapa minggu kemudian Tepatnya Di akhir bulan Seperti biasa Fatima pulang Untuk memberikan Sejumlah uang Kepada keluarganya Tapi pada saat itu Kedatangan Fatima Tidak disambut baik Perkara berita Yang diberikan oleh Pak Wahib Fatima terkejut Dan tidak menyangka Jika salah satu Tetangganya Ada yang berhasil Menguak rahasianya Meskipun Dia mencoba Menutup serapat mungkin Atau pada akhirnya Keluarga Fatima Mengetahui segalanya Fatima melihat Kedua orang tuanya Marah dan kecewa Dia juga mendengar Narsi menangis Histeris Seakan tidak percaya Dengan apa yang Telah diperbuat Fatima Seakan Fatima Yang dikenal Sebagai anak gadis Yang polos dan periang Kini di mata semua orang Fatima justru dianggap Selayaknya seorang Pelacur murahan Fatima juga tidak mau Sebenarnya hidup seperti ini Dia terlanjur Dan terjebak Di bawah tekanan Madame Yvonne Andai dia tahu Akhirnya seperti ini Dia juga tidak ingin Rasanya Waktu itu menerima Pujuk rayu manis Madame Yvonne Di sisi lain Dia juga sudah Terlanjur jatuh cinta Dengan orang Belanda ini Dan memiliki Seorang anak Yang sangat tampan Berwajah khas buli Fatima ternyata Pernah tidak pulang Selama tujuh bulan Lamanya Dan setiap bulannya Madame Yvonne Yang mengirimkan uang Untuk orang tua Fatima Dimana Madame Yvonne bilang Kalau Fatima Harus pergi ke Batavia Sekarang dikenal Dengan nama DKI Jakarta Untuk menari di sana Padahal aslinya Saat itu Perut Fatima Sudah terlihat buncit Karena sedang hamil Orang tua Fatima Tidak bersedia Mendengar alasan apapun Dan langsung Mengusir Fatima Dari rumah Mereka juga Meminta Fatima Untuk tidak lagi Menemui mereka kembali Dan mereka Juga tidak mau Menerima pemberian Apapun dari Fatima Fatima tidak bisa Berbuat apa-apa Dan dia tahu Kalau dia salah Fatima yang malang Hanya bisa menangis Dan berlalu Meninggalkan rumahnya Begitupun dengan Orang tua Fatima Yang merasa masih sakit Mengetahui fakta sebenarnya Semenjak hari itu Fatima tidak lagi berkunjung Ataupun memberi uang Kepada keluarganya Fatima menghabiskan waktunya Hanya dengan tuanya Dan mengurus anaknya Kalau malam Fatima akan pergi Kesanggar Untuk menari Dengan teman-temannya Tak terasa Natal tahun 1940 Tiba Fatima nampak Membantu tuanya Menyiapkan segala Perlengkapan Natal Bahkan Fatima Samberela absen Menari Hanya demi Membantu Sang Tuan Menyiapkan Natal Di rumah tuanya Kita bisa melihat Betapa besarnya Rasa sayang Fatima Kepada tuanya ini Natal pun telah berlalu Dan Fatima menarik kembali Seperti biasanya Akan tetapi Kemalangan menimpa Fatima Ternyata Pas di malam Natal Semua istri-istri Para orang-orang Belanda ini Tiba di Batavia Termasuk istri Dari tuanya Fatima Fatima yang tidak tahu Apa-apa Akhirnya menjadi korban Kenapa bisa gitu Soalnya Sang Tuan takut Ketika istrinya tahu Kalau selama dia Di Indonesia Ternyata memiliki Selir atau gundik Karena Sang Tuan Tidak ingin Melepaskan istrinya Secara Istrinya adalah Seorang berketurunan Bangsawan Jelas tuanya Lebih memilih Sang istri sah Ketimbang Fatima Kejadian naas pun Menimpa Fatima Tepatnya di hari Selasa 31 Desember 1940 Fatima dan Sanggar Seni Madam Yvonne Mendapat undangan Di salah satu desa Yang tidak jauh Dari desa Atau kampung Tempat Sanggar Madam Yvonne Mereka dijadwalkan Mengisi acara Pada jam 9 malam Waktu setempat Dari sore Mereka prepare semuanya Mulai make up Sampai lagu-lagu Yang hendak dinyanyikan Para sinden Untuk mengiringi penari Setelah dirasa siap semua Pada jam 6 malam Mulailah mereka Berangkat ke lokasi Dengan menaiki Andok Mereka semua Tiba satu jam Sebelum acara berlangsung Sehingga Memungkinkan mereka Untuk siap-siap Ketika semua kru Menyiapkan alat-alat musik Di tengah-tengah Lapangan bola yang terbuka Dan hanya diterangi Cahaya over Di beberapa titik Madam Yvonne Mulai memandu Semua anak-anaknya Termasuk Fatima Pada saat Semua orang Beramai-ramai Memadati lapangan tersebut Barulah Para pemain musik Memainkan sebuah lagu Dengan diiringi Suara merdu Dari tiga sinden Yang membawakan lagunya Satu persatu Penari ronggeng Mulai masuk Dan memeriahkan Acara malam itu Semuanya happy Dan ada sebagian orang Yang mabuk-mabukan Bahkan hampir Membuat suasana ricu Acara tersebut Sempat beri beberapa waktu Untuk istirahat Dan dilanjutkan kembali Saat hampir Mendekati tengah malam Suasana kembali meriah Dan semua orang Menari di sana Para pemuda-pemudi Berjoget dengan riangnya Lalu semua orang Disuruh untuk tertib Karena sebentar lagi Mereka akan Menyaksikan tarian khusus Yang sengaja dipersembahkan Oleh Fatima Untuk masyarakat di sana Dan para tentara-tentara Indonesia Fatima ini Seperti maskotnya Dan harga Sewa Fatima lah Yang paling mahal Sengaja Dipersembahkan terakhir Sekaligus Menjadi penutup Acara malam itu Sebenarnya Fatima sudah bilang Kemadam Yvonne Kalau malam itu Dia sedang tidak Enak badan Dia seperti Sedang tidak Emut menari malam itu Tapi Madam Yvonne Seperti asik Memaksa Fatima Untuk menari Karena katanya Orang-orang itu Sudah membayar Fatima Mahal Mau tidak mau Fatima pun menari Seperti biasa Entah kenapa Malam itu Matanya Seperti sedang Mengamati sekitar Virasa tidak baik Sedang memenuhi pikiran Dan hatinya saat itu Sayangnya Tidak ada Satu orang pun Yang memahami Kegelisahan Yang dialami Fatima Semua orang Asik memaksa Fatima menari Alat musik Mulai dimainkan Lantunan musiknya Seolah memberi Pertanda kepada Fatima Agar segera menari Pas di tengah malam Untuk terakhir kalinya Orang-orang Bisa menikmati Tarian Fatima Karena pada waktu Tarian itu Hendak selesai Dibawakan oleh Fatima Tiba-tiba Terdengar suara senapan Dor Dan suara itu Terdengar dua kali Sedangkan secara bersamaan Fatima jatuh tersungkur Sebelum dia selesai Membawakan tariannya Warga mulai berhamburan Meninggalkan tempat itu Dan ada beberapa orang Yang mengaku Melihat seorang Berkulit putih Berbadan tinggi tegap Berlari menjauh Dari tempat tersebut Sambil membawa Senapan panjang Dari situ Banyak spekulasi Yang mengatakan Pembunuh yang Membunuh Fatima malam itu Tak lain dan tak bukan Adalah tuanya Fatima sendiri Motifnya sudah jelas Yaitu Untuk menutupi Hubungan gelapnya Bersama Fatima Meski semuanya Mengarah kepada Tuanya Fatima Tapi Sama sekali Tidak ada hukum Yang menjerat orang itu Dengan alasan Tidak adanya bukti Sang Tuan juga mengelak Di depan istri sahnya Yang datang ke Indonesia Kalau Fatima Bukanlah selirnya Bahkan dia tega Tidak menganggap Antoni adalah Anaknya Tetapi Sang istri yang belum Dikaruniai anak Memutuskan untuk Mengasuh Antoni Selayaknya Anak kandungnya sendiri Seperti ada Ikatan diantara Antoni dan istri Sah Tuan Fatima Yang tidak bisa Kita sebutkan namanya Akhirnya Jasad Fatima Dibawa pulang Ke kampung halamanya Untuk dimakamkan Sedangkan si Tuan Dan istrinya Begitupun dengan Antoni Anak Fatima Kembali pulang ke Belanda Seakan sama sekali Tidak ada penghormatan Apapun Untuk melepas Keberkian Fatima Fatima meninggal Dengan satu tembakan Pas di tengah-tengah Jidatnya Dan satu tembakan Di lengan kanannya Sampai detik ini Tidak terungkap Siapa pembunuh Fatima Sebenarnya Selama ini Warga Hanyalah menduga-duga Kepulangan Kepulangan Jasad Fatima Disambut tangisan Duga dari keluarga Dan para kerabat Seakan tidak percaya Fatima berpulang Secepat itu Di usianya Yang masih 30 tahun Tepat di malam Tahun baru 1941 Fatima Mengembuskan nafas Karena suatu Insiden pembunuhan Yang tidak pernah terungkap Kalau sekarang Kita bisa menikmati Tahun baru Dengan masak-masak Bersama keluarga Atau menyalakan api ungun Bersama teman-teman Tapi di tahun itu Di desa tempat Fatima Menjadi sangat-sangat Kelam dan mencekam Atas berita Kematian Fatima Yang mendadak Semenjak itu juga Warga tidak lagi Melihat Tuhan Fatima Bahkan rumah Yang dulu pernah Ditemati Fatima Sudah dibeli oleh Masyarakat Pribumi Kalangan Ingrat Rumah itu Masih ada Sampai sekarang Cuma sudah Dibangun mewah Bahkan dijadikan rumah tinggal Oleh sang pemilik baru Kemungkinan di rumah itu Juga terdapat Kejadian-kejadian misterius Yang ada hubungannya Dengan kematian Fatima Ada yang bilang Kalau di salah satu Pohon mangga Di rumah tersebut Jika malam Kerap terdapat Penampakan pocong Dengan lubang Dijidatnya Itu berdasarkan Kesaksian masyarakat Sekitar desa tersebut Sedangkan untuk Penghuni rumahnya sendiri Justru mereka Tidak pernah diganggu Oleh makhluk halus Apapun Selama menempati Rumah tersebut Kembali lagi Ke kisah Fatima Fatima yang sempat Ditolak kehadirannya Oleh pihak keluarga Kini justru Disambut Dan ditangisi Sejadi-jadinya Keluarga bersedia Menerima jasad Fatima Dan memakamkan Jasadnya Di TPU sekitar Cuma ada Kejanggalan Pada jasad Fatima Dari rumah sakit Sampai dibawa ke rumahnya Tubuh Fatima Selalu mengeluarkan Nanah Di bagian dedanya Sudah diganti Dua kali kain kafan Tapi masih terus Mengeluarkan nanah Hingga dipanggil Seorang dukun Karena merasa Ada yang janggal Dengan kondisi jasad ini Begitu dukun datang Dukun itu berkata Cabut dulu susuknya Maka dia baru bisa Dimakamkan Tandanya Rumor selama ini Yang mengatakan Fatima Memakai susuk Benar adanya Sembari dibantu Sang dukun Semua orang Membantu proses Mengeluarkan susuk itu Dari tubuh Fatima Dukun itu Terlihat memukul-mukul Tubuh Fatima Dengan gepokan Daun kelor Yang dipegannya Jasad Fatima Yang sudah tidak Bernyawa Terlihat Menggeliat-ngeliat Seolah sedang Kesakitan Tak lama kemudian Keluar darah Yang merembes Dari kain kafannya Terutama Di bagian dada Fatima terlihat Meneteskan air mata Padahal Sudah tidak ada Nyawanya Akhirnya Keluarga Mengganti kain kafan Fatima Dengan yang baru Dan empat susuk Yang berhasil Dikeluarkan Dari tubuh Fatima Dihancurkan Oleh Dukun itu Lalu Junasa Fatima Dimakamkan Dengan selayaknya Selang beberapa hari Setelah pemakaman Fatima Warga sekitar Sempat diteror Oleh sosok pocong Yang wajahnya Mirip sekali Dengan Fatima Pocong itu Tidak bersuara Apa-apa Dan hanya Tiba-tiba muncul Di tengah-tengah Rimbunan pohon Di pekarangan depan Masing-masing rumah warga Fatima muncul Dengan balutan kain kafan Yang lusuk Wajahnya pucat Dan jidatnya Berlubang Meski Pocong Fatima Tidak berbuat apa-apa Tapi yang namanya Manusia biasa Tetap takut Ketika berhadapan Dengan sosok pocong Tidak ada yang tahu Kenapa pocong Yang menyerupai Wujud Fatima Sering nampak Berkeliaran Di sekitar rumah warga Karena hal itu Tidak pernah terjadi Sebelumnya Di daerah sana Sampai Ada satu warga Yang mengaku Didatangi sosok pocong Fatima Dimana warga ini Awalnya mendengar Tangisan perempuan Dari luar rumahnya Bapak-bapak ini kaget Soalnya Ini sudah tengah malam Anak gadis siapa Yang belum tidur Jam segini Dulu listrik Di kampung ini Belum ada Dan penerangan sekitar Hanya mengandalkan Obur minyak Bapak ini Memberanikan diri Keluar rumah Untuk melihat Itu suara siapa Samar-samar Bapak ini melihat Ada sesosok pocong Berdiri di samping Pohon pisang Depan rumahnya Waktu bapak ini Mengamati Beliau melihat Dengan jelas Itu pocong Fatima Pocong itu Hanya terus menangis Di pojokan Pohon pisang itu Bapak ini Memberanikan dirinya Untuk bertanya Mau apa Nangis disitu Apa keluarga saya Ada yang salah Sama kamu Tapi pocong ini Tetap terus Dan tidak menjawab Sama sekali Mungkin Bapak ini kesal Karena pertanyaannya Tidak dijawab Bapak ini Berniat masuk Kembali ke rumahnya Begitu beliau Hendak melangkah masuk Pocong Fatima Berujar Pak Tolong Lepaskan tali Pocong saya Bapak ini Yang awalnya berani Tiba-tiba Menciut nyalinya Dan memutar kepala Untuk melihat Ke arah pocong tadi Ternyata Pocong Fatima Kini sudah berdiri Tepat di belakangnya Dengan wajah yang pucat Dan juga Ada lubang Di jidiatnya Bapak ini Langsung lari masuk Dalam kamarnya Sampai tidak sempat Menutup pintu rumahnya Sedangkan Dari dalam kamar Bapak ini Masih mendengar Suara pocong Fatima Fatima yang menangis Seolah-olah Pocong itu Sedang meloncat-loncat Di dalam rumahnya Tidak ada Satu orang pun Yang mempercayai Cerita Atau pengalaman Pribadi Bapak ini Hingga Satu persatu Warga di sana Rumahnya Mulai didatangi Sosok pocong Fatima Barulah rumor tersebut Beredar luas Dan banyak warga Yang meyakini Kematian Fatima Masih belum Usai perkaranya Sampai arwahnya Menjadi kentayangan Teror selanjutnya Dialami oleh Mbak Mustika Bule dari Mas Fatur Kalau bahasa Indonesianya Adalah Tante Waktu itu Bule Mas Fatur Masih duduk di Bangku SMP Kelas 2 Hari itu Berbarengan Dengan puasa Tante Tante atau Bule Mas Fatur Seperti biasa Solat Tarawe Di masjid Dekat rumahnya Begitu pulang Dari Tarawe Ternyata Beliau Sudah ditinggal Pulang duluan Sama temen-temennya Alhasil Beliau pulang Sendiri Dan waktu itu Masih belum Ada listrik Listrik Masuk desa ini Sekitar Tahun 90-an Selama itu Kalau malam Warga sekitar Mengandalkan Obor Atau lampu minyak Bule Mas Fatur Pulang ke rumah Seorang diri Sambil menenteng Obor di tangannya Lah Waktu itu Bule Mas Fatur Pulang masih Menggunakan mukenanya Mukenanya itu Model yang terusan Pahamkan Pas dipertigaan jalan Bule Mas Fatur ini Bertemu dengan Salah satu Teman cowoknya Niat hati Mau marah Karena ditinggal Tapi Temannya Malah ketakutan Melihatnya Malah mengatai Bule Mas Fatur Pocong Ya Memang sekilas Terlihat seperti Pocong Apalagi Pencahayaan Hanya mengandalkan Obor Lantas Bule Mas Fatur Mikir Kan wajahnya Masih terlihat jelas Masa Dikirah hantu Bule Mas Fatur Pun berpikir Kalau temannya ini Hanya bercanda Agar tidak Kena omel beliau Tapi Semakin lama Tengkuk belakang Leher Bule Mas Fatur Ini Merinding Dan dingin Sekali Untuk menoleh Beliau itu Rasanya berat sekali Seperti Enggan menoleh Ke belakang Tidak berselang lama Tiba-tiba Terdengar suara Tangisan perempuan Tepat di belakangnya Kakinya Seperti Berat sekali Digerakan Untuk melangkah Belum selesai Bule Mas Fatur Menangkapi Rasa takutnya Tiba-tiba Suara tangisan itu Diam Lalu Ada suara perempuan Yang berbicara Seperti ini Tolong Lepaskan Tali pocong saya Beliau langsung Sok Dan tidak bisa Bicara Beliau hanya Bisa berusaha Menoleh ke belakang Untuk melihat Siapa yang ada Tepat di belakangnya Begitu beliau Menoleh Beliau melihat Wajah perempuan Yang berbalut Kain kafan Sedang menatap Tajam ke arahnya Yang terngiang Di pikiran beliau Sampai detik ini Adalah Satu lubang Dijidat pocong Tersebut Bule Mas Fatur Tidak bisa Berbicara apa-apa Suaranya Seperti Tidak bisa keluar Dan Begitu tubuhnya Bisa digerakan Beliau langsung Lari sekencang-kencangnya Sampai Meninggalkan Obor Yang beliau pegang Di tengah-tengah Kegelapan Malam itu Beliau terus lari Tanpa melihat Kanan-kiri Sedangkan Suara tangisan Perempuan itu Tetap terus Mengikuti Langkahnya Berlari Beliau bertanya-tanya Dalam hati Mungkinkah Itu pocong Fatima Yang santer Dipicarakan Banyak orang Tak lama Kemudian Beliau tidak Sengaja Menabrak Seorang ustad Di kampungnya Di situ Beliau menangis Sangat kencang Dan menceritakan Semuanya Akhirnya Bule Mas Fatur Diantar pulang Oleh ustad Tersebut Sampai Ke rumahnya Rametuh Cerita seputar Pocong Fatima Sampai Setiap Solesai Solat Isha Dan Tarawih Warga Menggelar Tahlilan Di masjid Yang dikhususkan Untuk Mendoakan Arwah Pocong Fatima Banyak Banyak warga Yang percaya Kalau itu Memang Arwah Fatima Yang masih Belum tenang Kejadian Bule Mas Fatur Sudah sekitar Tahun 1956 Berarti Saat itu Sudah 15 Tahun Lamanya Semenjak Kematian Fatima Arwahnya Masih Belum tenang Di alamnya Warga Berniat Ingin Membahas Perihal ini Bersama Keluarga Fatima Tapi pada Waktu itu Yang tersisa Hanya tinggal Adiknya Karena 6 tahun Setelah Kematian Fatima Sang Ayah Meninggal Dunia Karena Sakit Dan 2 tahun Setelahnya Disusul Sang Ibu Jadi Warga Mulai Meminta Pendapat Kepada Bunarsi Kenapa Arwah Fatima Masih Kentayangan Bunarsi Juga Tidak Bisa Menjawab Apa-apa Karena Susuknya Fatima Juga Sudah Dikeluarkan Lantas Apalagi Alasan Yang Mendasari Arwah Fatima Sampai Bisa Kedayangan Bunarsi Juga Bingung Dan Masih Belum Percaya Dengan Apa Yang Terjadi Kepada Fatima Akhirnya Salah Satu Anak Bunarsi Yang Bernama Pak Dayat Mencoba Memberi Ide Sebenarnya Ide Ini Ditentang Sama Bunarsi Berhubung Tidak Ada Cara Lain Akhirnya Bunarsi Setuju Apa Itu Yaitu Membongkar Kembali Makam Fatima Guna Mengetahui Sesuatu Yang Belum Diketahui Masyarakat Pada Waktu Itu Tentunya Sesuatu Itu Berkaitan Dengan Seputar Arwah Fatima Yang Berkentayangan Menjadi Pocok Apalagi Arwah Fatima Meminta Untuk Dilepaskan Tali Pocoknya Dan Dipikiran Pak Dayat Waktu Itu Mungkinkah Tali Pocok Fatima Belum Dilepas Saat Dimakamkan Jika Benar Begitu Berarti Itu Adalah Kunci Jawaban Dari Semua Pertanyaan Warga Selama Ini Warga Mulai Berembuk Untuk Menentukan Tanggal Pembokaran Makam Fatima Para Sesepu Di Desa Tersebut Juga Turut Disertakan Pendapatnya Dan Akhirnya Ketemulah Hari Yang Disepakati Banyak Orang Yaitu Hari Dimana Fatima Meninggal Dunia Mas Fatur Lupa Soal Penanggalan Jawanya Yang Mas Fatur Ingat Hanyalah Harinya Yaitu Hari Selasa Kita Persingkat Sampai Hari Selasa Tiba Semua Orang Nampak Menyiapkan Segala Persiapan Untuk Mengeduk Kembali Makam Fatima Kegiatan Itu Berlangsung Sesudah Sholat Mahrib Warga Berbondong Mendatangi Area Pemakaman Nampak Makam Fatima Dipenuhi Dengan Cahaya Obor Disamping Samping Makamnya Di Sebelah Kanan Kirinya Adalah Makam Orang Tua Fatima Bunarsi Didak Kuasa Menantangis Manakala Makam Sang Kakak Dibongkar Malam Itu Beberapa Orang Mulai Terlihat Mengeduk Tanah Dengan Canggul Ketika Sudah Dikeduk Beberapa Lama Akhirnya Terlihat Anyaman Tikar Yang Dulu Dipakai Untuk Memakamkan Fatima Orang Orang Itu Kembali Mengeduk Hingga Jejeran Papan Makam Fatima Mulai Nampak Satu Persatu Papan Diangkat Ke Atas Ada Beberapa Orang Yang Memilih Menjauh Karena Tidak Sampai Hati Melihatnya Tak Lama Kemudian Tulang Belulang Fatima Mulai Terlihat Dan Semua Warga Terkejut Ternyata Dugaan Pak Dayat Benar Tali Pocong Fatima Selama Ini Belum Dilepas Mungkinkah Almarhum Bapaknya Sengaja Tidak Melepas Tali Pocong Tapi Untuk Apa Apa Beliau Ingin Orang Yang Membunuh Fatima Bisa Terungkap Dengan Cara Seperti Itu Justru Itu Malah Membuat Arwah Sang Anak Menjadi Sedih Dan Tersiksa Sehingga Tidak Bisa Segera Pergi Ke Alam Entahlah Kita Pun Hanya Manusia Biasa Yang Tidak Bisa Membaca Isi Hati Dan Pikiran Seseorang Yang Bisa Kita Pahami Bagaimanapun Beliau Adalah Seorang Orang Tua Yang Ditinggal Pergi Putri Sulungnya Selama Lamanya Dalam Sebuah Kejadian Yang Tidak Bisa Diduga Duga Terlebih Fatima Adalah Tulang Punggung Untuk Mereka Sebelum Bisa Menjadi Seperti Sekarang Pasti Ada Rasa Kecewa Yang Mendalam Di Hati Beliau Dan Amarah Yang Besar Makanya Beliau Sampai Nekat Mengikat Jasad Putrinya Seperti Itu Tanpa Berlama-lama Warga Langsung Membuka Tali Pocong Fatima Dan Mengumandangkan Azan Sebelum Akhirnya Warga Kembali Mengubur Tulang Belulang Fatima Seperti Sedia Kala Selepas Itu Warga Bubar Satu Persatu Pulang Ke rumah Masing-masing Dengan Harapan Teror Tersebut Tidak Terjadi Kembali Disana Hanya Tersisa Bunarsi Dan Kedua Anaknya Terlihat Seperti Berbicara Sesuatu Di Atas Pusara Kakaknya Memang Warga Sudah Tidak Lagi Diteror Dengan Pocong Fatima Yang Meminta Dibukakan Tali Pocongnya Tapi Warga Masih Kerap Melihat Sosok Pocong Yang Berdiri Di Depan Area Pemakaman Entah Itu Pocong Fatima Atau Bukan Karena Ketika Warga Hendak Mendekat Pocong Itu Malah Menghilang Cuma Warga Tidak Begitu Menghiraukan Soalnya Bagaimanapun Area Pemakaman Memang Erat Kaitanya Dengan Sosok Tidak Kasap Mata Konon Katanya Pocong Itu Masih Ada Sampai Sekarang Dan Dipercaya Sebagai Penjaga Makam Di Sekitar Sana Terlepas Itu Pocong Fatima Atau Bukan Warga Tidak Bisa Memastikan Yang Jelas Cerita Ini Sudah Turun Temurun Di Wilayah Desa Asal Mas Fatur Oh Ya Aku Ada Kelupaan Setiap Orang Yang Didatangi Pocong Fatima Pasti Akan Mendengar Suara Lantunan Gamlan Yang Disertai Suara Tangisan Perempuan Sama Halnya Dengan Yang Dialami Bulik Mas Fatur Ketika Berlari Beliau Mendengar Suara Lantunan Gamlan Atau Lenggam Jawa Yang Berbarengan Dengan Suara Tangisan Perempuan Mas Fatur Mendapatkan Cerita Ini Baru Baru Di Tahun 2020 Kemarin Dimana Ketika Dia Dan Adiknya Sedang Mengunjungi Desa Itu Dengan Menaiki Sebuah Motor Lalu Tidak Sengaja Melintas Di Depan Kuburan Desa Dan Melihat Sosok Pocong Tapi Hanya Dalam Bentuk Tembus Pandang Saat Mas Fatur Mematikan Mesin Motornya Justru Pocong Itu Menghilang Dan Mas Fatur Kembali Melanjutkan Perjalanannya Kebetulan Akses Masuk Desa Ini Harus Melewati Area Pemakaman Dan Seberangnya Balai Desa Yang Dikosongkan Sampai Sekarang Gara Gara Hantu Pocong Itu Jadi Sudah Tidak Ada Lagi Warga Yang Mau Berjaga Atau Ronda Di Bela Desa Tersebut Pada Saat Tiba Di Rumah Sang Nenek Baru Mas Fatur Mendapat Cerita Ini Dan Baru Meyakini Kisah Itu Nyata Adanya Sebenarnya Mas Fatur Sudah Tau Lama Cuma Dia Menganggap Kalau Itu Semua Hanya Sebatas Mitos Belaka Karena Setelahnya Mas Fatur Melanjutkan Studinya Di Jakarta Gak Taunya Malah Kisah Itu Bener-bener Pernah Terjadi Di Tempat Kelahirannya Dan Juga Merupakan Kampung Halaman Mendiang Papanya Kejadian Yang Dialami Mas Fatur Itu Awal-awal Bulan Maret 2020 Dan Sekitar Jam 9 Malam Sampai Saat Itu Keluarga Fatima Maupun Tetangga Sekitar Sudah Tidak Mendengar Lagi Kabar Tuan Belanda Dan Juga Anak 80 Tahun Sudah Kisah Itu Hanya Menjadi Sebuah Legenda Di Desa Tersebut Sebelum Akhirnya Mas Fatur Menceritakan Hal Itu Kepada Kita Bahwa Sesungguhnya Masih Banyak Gundik-gundik Di Luar Sana Yang Memiliki Nasib Kurang Beruntung Salah Satunya Adalah Fatima Untuk Mas Fatur Terima Kasih Banyak Semoga Sehat Selalu Dan Sampaikan Salamku Untuk Keluarga Beserta Beberapa Orang Lainnya Yang Dengan Tangan Terbuka Menyambut Baik Niak Kita Untuk Menulis Cerita Ini Oke Teman-teman Sekian Untuk Cerita Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Tentang Kisah Ini Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Bagi Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh